Selain hipotermia, cedera yang disebabkan oleh cuaca dingin dapat juga menyebabkan kerusakan jaringan terhadap kulit ataupun kerusakan jaringan terhadap otot. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan kulit dan kerusakan jaringan otot yang disebabkan oleh keadaan dingin? Berikut faktor-faktor tersebut. Hai, saya Saktis Tindang. Selamat datang kembali di channel ini. Selain hipotermia, cuaca dingin dapat menyebabkan kerusakan terhadap kulit dan juga kerusakan terhadap otot. Apa saja faktor-faktor yang disebabkan oleh cuaca dingin atau cedera-cedera yang disebabkan oleh cuaca dingin, berikut faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cedera-cedera tersebut. Yang pertama, temperatur yang sangat rendah. Temperatur yang sangat rendah tentunya pasti menyebabkan cuaca dingin. Dan cuaca dingin dapat menyebabkan cedera-cedera yang disebabkan oleh cuaca dingin. Yang kedua, angin. Angin juga mempengaruhi kehilangan panas tubuh. Kehilangan panas tubuh menyebabkan dingin. Tidak hanya cuaca dingin, tetapi keadaan berangin juga dapat menyebabkan badan kehilangan panas. Insulasi. Jika kita tidak mempunyai insulasi yang cukup, dapat mendorong terjadinya hipotermia dan cedera-cedera lainnya. Kontak langsung dengan cairan dingin ataupun kontak langsung dengan bahan besi atau metal. Jika tubuh terkena air dingin, maka tubuh akan secara otomatis merespon keadaan tersebut dan dengan cepat mengurangi oksigen dari fungsi-fungsi dasar. Jadi ketika tubuh terkena air dingin secara terus menerus, entah sebagian ataupun kita dicelupkan, kena air dingin seterus dalam keadaan konstan, maka tubuh akan merasakan oksigen di dalam peredaran. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan fungsi dasar atau fungsi-fungsi yang basic sekali. Karena itu ketika kita basah, kita jatuh dalam sungai, ketika kita melewati sungai, kita mendapatkan hipotermia, maka kita harus penangan atau treatment untuk mengurangi keadaan hipotermia tersebut. Terjadi dalam pendakian. Karena kena air dingin, panas tubuh 25 kali lebih cepat, prosesnya juga, bukan 25 kali juga sih, lebih cepat terjadi. Sehingga kita yang disebabkan gara-gara air dingin, kita harus dengan cepat melakukan penanganan dan mengurangi kondisi perangi. Itu yang disebut dengan immersion hipotermia yang disebabkan oleh keadaan tubuh tercelup oleh air dingin. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebabkan air dingin ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah info kita komentar di bawah? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin mempengaruhi faktor untuk terjadinya cedera karena cuaca dingin? Laki-laki secara umum, laki-laki secara umum dibandingkan wanita, mempunyai lebih sedikit lemak tubuh daripada wanita. Karena itu, laki-laki lebih rentang karena mempunyai lebih sedikit lemak tubuh daripada wanita. Itu adalah semua faktor yang saya tahu yang mempengaruhi keadaan terhadap akhirnya terjadi cedera karna oleh cuaca dingin. Entah itu menyebabkan frostbite atau menyebabkan hipotermia. Mari kita diskusi di bawah, apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya hipotermia, frostbite, ataupun kecelakaan yang lainnya. Dan terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.